Ya, pemirsa capaian vaksinasi di Ponpes dan Madrasa yang berada di Tanjung Cabung Barat mencapai 60 persen. Ini disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Tanjung Cabung Barat, Hasbi. Sejak beberapa bulan terakhir, Kementerian Agama Tanjung Cabung Barat gencar melakukan vaksinasi, baik itu untuk santri di pondok pesantren maupun di Madrasa. Dari data yang diterima di Kanwil Kementerian Agama Tanjung Cabung Barat, sejauh ini capaian vaksinasi bagi para santri ponpes dan Madrasa sudah mencapai 60 persen. Realisasi tersebut juga dibantu dengan vaksinasi dari Puskesmas dan dari TNI maupun Polri. Kepala Kemenang Tanjung Cabung Barat, Hasbi menuturkan vaksinasi yang dicanangkan tersebut merupakan ikhtiar bagi kita sebab hingga saat ini virus COVID-19 masih tetap ada dan diwajibkan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Selain itu, diakui Hasbi, meski masih ditemukan ada guru yang belum divaksin maupun santri, hal ini dikarenakan ada penyakit bawaan sehingga belum dapat divaksin. Dirinya menargetkan hingga akhir tahun tercapai 80 persen untuk vaksinasi di bawah naungan Kanwil Kemenang Tanjung Cabarat. Kami selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Barat sudah menghimbau kepada semua pondok pesantren yang ada, kemudian semua madrasah-madrasah yang di bawah naungan Kementerian Agama untuk melaksanakan vaksin. Nah, vaksin ini kita kerjasama dengan Kapolres juga. Puntan Tren sudah hampir 60 persen. Sudah melebih 50, hampir 60, melaksanakan vaksin. Karena ada vaksin bersama juga, masalah. Dan ada juga yang pribadi-pribadi yang mendatangi puskesmas. Contohnya itu pengasuhnya. Pengasuhnya sebagian ada yang vaksin di pondok, ada juga yang datang ke puskesmas yang ada di tempat pondok itu. Yang artinya tidak begitu jauh. Nah, alhamdulillah menurut pemantauan kami itu sudah 60 persen sudah. Yang belum itu rata-rata ada hal lain. Semacam penyakit lah ya. Yang belum waktu itu belum bisa di vaksin. Artinya masih diobat. Tapi kami berharap tentu semuanya nanti bisa di vaksin. Lebih lanjut, Hasbi menambahkan bagi para santri maupun guru yang apabila tidak dapat di vaksin, setidaknya wajib memiliki surat keterangan dari dokter yakni benar-benar tidak dapat di vaksin. Dengan alasan memang tepat yakni ada penyakit penyerta sehingga tidak boleh dilakukan vaksin.